Marhai! 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 Terima kasih yang terhormat Bapak Polisi-Polisi, Bapak Ibu-Ibu Polwan, yang terhormat buat masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang saya cintai bumbung dan salinasi kalian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 28, ayat 3, mengenai tentang kebebasan berpendapat di depan umur. Jadi dari itu, kami dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia, kali ini berat ke jalan, bagaimana dapat informasi dari masyarakat tentang pemberdaman selaku yang bergiru tanpa informasi. Padahal yang harus diketahui tersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tentang penyelamat publik, informasi untuk diperikan kepada masyarakat, supaya masyarakat dia tahu akan tidak kita kejadian seperti kerusakan-kerusakan elektronik-elektronik. Karena Undang-Undang itu tidak cukup juga, ini ada mengelumat langsung dari Bantai Balai Bersero. Kalau saya bacakan, semangat saya bacakan. Ada dua poin saya, saya bacakan. Penyelamat informasi publik, yang pertama, kami berupaya akan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat. Satu, memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tetap. Apakah perlainan menerima informasi cari cepat? Cepat laku? Tidak! Cepat, tidak, tidak. Sampai kita pun tidak punya elektronik-elektronik pun terosak. Semangat ada dispensasi soal itu. Saya tegakkan buat betapa yang bersero. Diharapan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan, semangat tidak akan berada. Sampai kita, nanti setelah pelayanan dapat, baru diberikan informasi lewat media sosial. Semangat, teman-teman. Yang ketiga, menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat benar dan tidak menyesatkan. Apakah pernah? Itu jarang, jarang diberikan informasi lewat publik berkaitan dengan pembalaman laku. Kalau kan, kami sudah kenapa, kami punya jembatan. Pak-papak nejer, PLN Persero, dia mengatakan, kalau nanti sempat, kami organisasi nanti sempat, kembali masyarakat. Padahal undang-undang sudah jelas, kok, kenapa suruh kita yang menyampaikan, dan apa kamu lagi, dia menyampaikan informasi. Sudah jelas. Saya dekatkan ke segala lagu buat PT Palen Persero. Saya lanjut, teman-teman. Saya rasa kalian tidak pernah lakukan itu. Empat, menyediakan dasar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan dihubungkan. Apa ternam? Ini maklumat langsung, ini PT Palen Persero, dan dipersakan di Agustus 2020. Saya pakai bukti kok. Pakai gencet. Lampu pelita. Lampu pelita. Tapi saya tidak mati, kami selalu siap hari, kita bisa serang gila kepada terlaku. Terus, karena para laku-laku di krusat, saya malah ada misafisasi, kita bukuk, kita bukuk, tidak ada soal itu. Pak-kanejer yang terfokat. Saya rasa Pak Zura Anas depan. Saya paca langsung. Saya paca langsung, Pak Zura Anas. Pak Zura Anas. Pak Zura Anas. Biar Pak Zura Anas juga pendiri sama-sama dan kita di matahari pada sini. Iya kan? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Asi ini bukan anarkis, ini asi akal sehat. Akal sehat itu bicara soal akal. Bukan petangan, bukan lewat kaki. Tapi kita bicara dengan akal. Pak Polisi yang terhormat. Yang kelima, saya menjelaskan, menjamin pengenang seluruh informasi publik dan fasilitas layanan sesuai dengan ketentuan dan tata aktif yang terlaku. Sudah. Lanjut, meresokkan dengan cepat pemerintahan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung ataupun peluru media. Jarang, saya bilang, saya terkelaskan, jarang. Kenapa sudah saya pegaman? Parmatik informasi kalau publik. Itu yang lu insur sebenarnya. Saya juga sebagi mahasiswa, saya juga rasa rasa solitur. Soal teman-teman laku yang bergilur yang kadang sampai 12 jam. kadang-kadang orang ada sementara solat, sementara ibadah, mungkin kan aku laku mati. Saya bayangkan, kalian juga punya teknisi-teknis itu kan bisa mengetahui. Setiap hari itu harus rolin untuk lihat besing-besing itu. Tapi kalau tidak, saya bacakan. Yang ketujuh, mengiapkan bertugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani melakukan pengawasan internal dan evakuasi kinerja belakang sana. Aduh. Ketugas mana? Ini seulang-ulang kali kami dari gerakan Masjid Sondasional Indonesia diperlukan kali itu aksi PTF-Persel itu. Tapi sekarang, sampai sekarang ini malah ada kepuasan. Mungkin saya yang bisa saya sampaikan, kurang dalam minja saya mohon maaf. Yang terhormat juga kepada populisi yang masih berdiri TKR depan saya. Kemudian yang terhormat juga kepada manajer saya juga beliau ada berdiri di sana. Tapi saya suruh berdiri di situ supaya saya merasa. Rasa. Kehabilan sosial dan seluruh kaki-kaki Indonesia. Terima kasih telah menonton!